Malam Pak, jelas ya Pak Oke, terima kasih Terima kasih Pak Niko Pak, saya izin ya Pak Tidak on cam, soalnya lagi di luar Ya, tidak apa-apa Tidak perlu on cam juga Oke, terima kasih Pak Yang penting layarnya masih bisa lihat PPT saya, bisa dengar penjelasan saya Oke Pak, terima kasih Pak Yang saya share screen sekarang Apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah Pak Oke, saya mulai dari Yang keuangan dulu ya Habis ini baru yang SDM Di sini ada judul Di pada bagian judul ini Langsung kita tegaskan Apa variabelnya Pertama, berarti ini X1 nya diversitas gender X2 nya adalah frekuensi rapat Dewan komisaris X3 nya adalah Debt to asset ratio Terhadap Roa Berarti ini sebagai Y1 Y2 nya nilai perusahaan Terserah X nya mau berapa Y nya mau berapa Yang penting Ditekankan langsung Variabelnya di Apa saja yang dipakai dalam skripsinya Kemudian Pada perusahaan sektor apa Pada tahun berapa Jadi untuk judul harus Jelas dan tegas Untuk yang SDM Juga sama seperti itu Judulnya tegas Sebutkan variabel X dan Y nya Apakah ada pakai moderasi Atau mediasi disebutin Kemudian pada objek Cuman kalau di SDM Dan pemasaran Biasanya gak pakai tahun Kalau di keuangan itu Pasti pakai tahun ya Berikutnya adalah Bab 1 Bab 1 ini adalah pendahuluan Yang pertama kali kita jelaskan Adalah latar belakang masalah Disini kita menjelaskan dulu Ini adalah hal umum Yang memang sudah banyak Diketahui oleh orang Kalau kita bicara keuangan Berarti Perusahaan menjalankan bisnisnya Dengan tujuan mendapatkan Labah atau profit Ini sudah pasti Gak mungkin ada perusahaan Yang maunya rugi Bahkan perusahaan yang tidak Berorientasi pada profit pun Tetap harus perlu profit Kalau dia tidak profit Bagaimana dia bisa membantu Bisa melayani masyarakat Dan logikanya begitu Mulailah kita cerita-cerita Disini Kalau ada kutipan Silahkan dikutip Pakai Mendeley Biar lebih rapi Nah disini Kita sudah mulai masuk Kalau di contoh Skripsi yang ini Dia menggunakan Variable ROA Dan nilai perusahaan Berarti disini Dia cerita lah Tentang nilai perusahaan Dan cerita tentang ROA Mohon yang ini Minit ya Biar bisa konsentrasi Nah kita cerita ROA Dan kita cerita nilai perusahaan Ini yang menjadi Fenomena perusahaan Ada apa ya Dengan ROA-nya perusahaan Ada apa ya Dengan nilai perusahaannya Barulah kita mulai masuk Kedalam fenomena yang pertama Yaitu namanya Fenomena Umum Fenomena umum Berarti kita bicara tentang Garis besar terlebih dahulu Ini baik yang Keuangan Mampu SDM Tetap ikut dengar ya Karena nanti Sesi yang kedua Saya mau jelasin yang SDM Tapi yang Anak keuangan juga Tetap ikut dengar ya Jadi biar bisa Saling menambah wawasan juga Di sini kita beri cara Tentang Laju pertumbuhan ekonomi Berarti PDB Kita mau lihat Sektor apa saja Yang Kira-kira cocok ya Nah Setelah ada fenomena umum Barulah kita masuk ke Fenomena yang namanya Fenomena khusus Nah kebetulan di sini Masih fenomena umum Karena dia Memfokuskan PDB nasional Dan kita Kaikkan dengan Sektor kesehatan Karena objek penelitiannya Adalah Perusahaan sektor kesehatan Di bursa efek Makanya kita ambil PDB Yang bagian untuk Sektor kesehatan juga Ceritalah di sini Beberapa paragraf ya Nah baru kita masuk Ini ada Kinerja sektor Kejasa kesehatan Kinerja industri kimia Farmasi dan obat tradisional Ini bagus sekali datanya ya Cuma sayangnya gak bisa Sampai 2023 ya Dia cuma bisa sampai Dapat 2021 Tapi gak masalah Yang penting di sumbernya Sudah kita tulis Dari datanesia.id Tahun 2023 Kalau bisa Mau lebih lengkap lagi Kita bikin dalam kurung Diakses Pada web ini Pada tanggal Sekian Nah itu jadi lebih Valid lagi ya Jadi lebih jelas Sumbernya itu memang Yang terbaru Yang terbaru ini Memang hanya sampai 2021 Tapi gak apa-apa kok Nah ini dia Kita sudah masuk Ke data IHSG Ini yang disebut Dengan fenomena Khusus pada Penelitian keuangan Di sini kita bahas Tentang IHSG Kita bahas tentang Pergerakan IHSG Dibandingkan dengan Beberapa Sektor kesehatan ya Ini ada DVLA ini Dari Faria Lab KF ini KF ini saya lupa Apa ya Sido ini Sido muncul Berikutnya Kita masuk Ke Apa namanya Fenomena yang fokus Ya Sebenarnya Di sini tadi Sudah termasuk Fenomena Khususnya ya Karena sudah Mencapuk Beberapa Perusahaan Yang di sektor keuangan Seperti Daria Faria Ada Sido muncul Ada ENAF Saya lupa ENAF itu perusahaan apa Ada KLBF Ini KLB Pharma Mark Ini Perusahaan Farmasi juga ya Cerita-cerita lah Di sini Baru kita masuk Cerita Bahwa Ada beberapa Variable Yang bisa Mempengaruhi Roa dan nilai Perusahaan Seperti Diversitas Jendel Frekuensi rapat Dan Dar Ini yang Berpengaruhi Roa dan nilai Perusahaan Di sini Kita mulai cerita Kita ceritanya Sesuai urutan ya Kalau X1 Kita diversitas Gender Kita cerita dulu Tentang diversitas Gender di sini Kita cerita Bahwa laki-laki Bahwa ada perempuan Blah-blah-blah Tunjukin Penelitian Si Rahmanto Dan Dara Menunjukkan bahwa Diversitas Gender Memiliki pengaruh Positif terhadap Roa Peneliti Harus dari Diversitas gender Ke Y1 Terus Diversitas gender Ke Y2 Nah Kalau penelitian kita Cuman Y nya 1 Ya berarti Research gap nya X1 ke Y1 X2 ke Y1 X3 ke Y1 Kalau kita ada 2 Berarti Masing-masing Lebih banyak yang dibutuhkan Tapi hasilnya Biasanya lebih bagus Nah Variable X2 Kan di frekuensi Dewan Komisaris Ceritalah Data frekuensi Dewan Komisaris Lalu Penelitian si putri ini Mengatakan positif Terhadap Roa Berbeda Dengan penelitian Zahra Blah-blah-blah Dewan Komisaris Tidak berpengaruh Terhadap Roa Kemudian ada juga Penelitian Astimi Penelitian Wulanda Aziza Bahwa frekuensi Rapat Dewan Komisaris Pengaruh positif juga Kenilai perusahaan Ingat ya Yang tadi itu Kerua Yang berpengaruh Sama yang tidak berpengaruh Berikutnya kita bahas Kenilai perusahaan Baik yang berpengaruh Maupun yang tidak berpengaruh Atau berpengaruh negatif X yang ketiga Depth to asset ratio Sama tahapannya Jadi Depth to asset ratio Kerua Baik yang berpengaruh Maupun yang tidak berpengaruh Baru Depth to asset ratio Kenilai perusahaan Baik yang berpengaruh Maupun yang tidak berpengaruh Nah ini cerita-cerita Barulah berdasarkan latar belakang Blah-blah-blah Kita buat penelitian Berjudul ini Kalau rumusan Tujuan Sistematika Sama ya Tidak ada masalah Kalau itu Nah sebelum masuk bab 2 Ada yang mau ditanyakan Terlebih dahulu Bewa ada mau nanya Masih belum sir Angel Maylia Ada mau nanya Enggak ada Angelika Angelin Wijaya Belum ada pak Cindy Belum ada pak Ivani Belum ada pak Fabry Christina Rafael Belum ada pak Rafael segera kirim ya Baik pak Angel juga segera kirim Terakhir yang baru masuk Angelin Wijaya Jam 4 sore tadi ya Iya pak Angelika Terakhir sudah saya balas Emailnya Gimana sudah ada Perkembangan Angelika Iya pak Lagi di Revisi pak Iya Oke pak Yang di luar bimbingan saya Sambil nyimak juga ya Berikutnya kita masuk ke bab 2 Tinjauan Pustaka Kita bahas landasan teori Yaitu teori Yang kita anggap Paling berpengaruh Ter variabel Y nya Kalau ini Kaitannya kan nilai Perusahaan Sama Ruah Berarti teori yang cocok Adalah teori agensi Kalian kalau bingung Bagaimana tahu Teori mana yang harus digunakan Kalian Lihat jurnal rujukan Yang kalian pakai Lihat mereka pakai teori apa Dikumpulkan teori-teori Yang sudah dipakai Di jurnal referensi kalian Gabari ke saya Nanti saya yang filter Teori mana aja Yang akan dipakai ya Nah kita cuman Jangan sekedar Mencaplok teori Udah gitu aja Gak boleh Kita jelasin Teori agensi Dalam penyelitian ini Berkaitan dengan Nilai perusahaan Jelasin Apa kaitannya Ke nilai perusahaan Isi dari teori agensi Ini juga teori sinyal Kita jelasin dulu Teori sinyal itu apa Baru kita Tuliskan teori sinyal Dalam penyelitian ini Berkaitan dengan Nilai perusahaan Jelasin Blah-blah-blahnya ya Upper echelon teori Ini berkaitan dengan Diversitas gender ini Ketimbangan perusahaan Terhadap diri itu perempuan Yang mampu memberikan Nilai tambah Gitu Kalau sudah Teori Baru kita masuk Ke teori variable Mulai dari Variable Y2 Atau dari Y Nilai perusahaan Jelasin lah Nilai perusahaan ini Apa-apa saja Kemudian Variable Ruah Sebagai Y1 Rumus juga masuk ya Kemudian variable X1 Variable X2 Kemudian variable X3 Jadi urutannya Y duluan Baru X ya Baru 2.2 Penelitian terdahulu Silahkan kalian rekap Penelitian terdahulu Yang digunakan Ini lumayan banyak nih Penelitian terdahulunya Karena Ynya 2 ya Tapi gak masalah Justru Ynya 2 itu Lebih bagus Nah kalau sudah Kalian rekap Seperti ini Barulah kita masuk Kedua titik 3 Hubungan antar Variable dan Hipotesis Pertama Diversitas gender Terhadap Ruah Cerita-cerita dulu Menurut siapa Atau menurut Logika kita Juga boleh Tapi nanti Tetap Ujungnya harus Didukung oleh Penelitian juga Atau dari buku Juga gak apa-apa Di sini kita Menceritakan Apa kaitan Diversitas gender Terhadap Ruah Menurut pendapat kita Dan penelitian terdahulu Baru kita tentukan Diversitas gender Berpengaruh positif Terhadap Ruah Nah kita Lihat juga di sini Hal ini sejalan Dengan penelitian Oleh ini Tetapi peneliti lainnya Mengatakan Diversitas gender Tidak berpengaruh Terhadap Ruah Jadi harus tetap Dijelasin Ada yang berpengaruh Dan ada yang tidak Berpengaruhnya Untuk pengembangan Hipotesis ini Makanya karena ada Perbedaan pendapat Hasil penelitian Makanya kita mau Uji ulang Makanya variable tersebut Bisa kita pakai Nah makanya perlu Research gap ya Untuk penelitian ini Jadi untuk H2 H3 dan seterusnya Konsepnya masih sama Nah kalau ini kerangka Bagusnya kerangka Seperti yang ada Di gambar ini ya Kita bikin H1 Dalam kurung positif Artinya Diversitas gender Berpengaruh positif Terhadap Ruah Makanya adalah Ketika lebih banyak Komisaris wanita Di dalam perusahaan Diharapkan kinerja Keuangannya lebih tinggi Itu hipotesis Maksudnya ya Nah berikutnya Bab 3 Sebelum masuk Bab 3 Ada yang mau ditanyakan Silahkan 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 kalau ada yang mau tanya Kerangka pemikiran Kerangka pemikiran itu Dibuatnya berdasarkan Kita pakai data sekunder Atau primer Atau pakai yang Kualitatif Atau kuantitatif pak Primer dan sekunder Pengaruhnya Kalau data primer Kita pakai Gambarnya bulat Kalau data sekunder Kita gambarnya peta Ivani bulat nanti ya Ya pak Ada lagi Ivani Yang mau ditanyakan Itu dulu pak Oke Kita masuk bab 3 Kalau bab 3 Secara umum Boleh Lihat punya kata kelas Karena Isinya sama sebenarnya Yang beda kan Disini Sektor Tahun Sama periode penelitian Itu pasti beda Kan disesuaikan dengan Periode sekarang kan Kalau populasi Ya Lihat Sektornya Sektor apa Jumlah perusahaannya Berapa Teknik penarikan sampel Kalau yang model keuangan Seperti ini Sudah pasti Propositive sampling Tuliskan kriterianya Kriteria perusahaan IPO Ini sudah pasti ada nih Tampilkanlah perusahaan-perusahaan Yang apa saja Kalau bisa Kalau bisa tanggal IPO Juga dicatat Jadi kan jelas kan Kemudian Operasionalisasi Variable penelitian Nah ini kita jadikan Tabel Ya ini kan tadi Di bab 2 sudah ada Tinggal kita pindahin Jadi dia cukup Variable Formula Sama skala pengukuran Kebetulan Sini rasio Kemudian untuk rumus Kasih tau Sumbernya dari siapa Karena gak mungkin Kalian bisa ciptakan rumus sendiri ya Pasti harus ngutip dari orang Jadi setiap sumber data juga sama Ini kan tinggal ubah tahunnya aja Terus data kan Ada yang dari BI Ada yang dari Bank Indonesia Ada yang dari Badan Pusat Statistik Ya tuliskanlah disini Teknik analisis data Ya sama semuanya Keuangan Kalau kalian pakai regresi linear berganda ya Lihat yang punya kakak kelas Yang regresi linear berganda Kalau ini kan kebetulan Analisis jalur Ini kemarin Saya yang ngajarin Karena kan beda punya dia Ini agak Sedikit saya berikan dorongan Lebih ya Anak mahasiswa yang ini Dan hasilnya bagus Dipuji-puji sama dosen pengujinya kemarin Ini kan kalau dia pakai 2Y Berarti persamaan Ada 2 Kalau pakai Y Bersanya cuma 1 Berarti persamaan cuma ada 1 nanti Uji hipotesis itu sama semua Gak ada masalah Nanti ada uji F Uji Koefisien determinasi Ini juga sama persis Semuanya gak masalah Sudah 3 selesai Jadi kurang lebih Ini penelitian untuk yang dikeuangan Berikutnya Saya mau jelasin penelitian yang SDM Sudah muncul ya Nah disini Bimbingan saya kan Kebanyakan keuangan sama SDM Cuma saya SDM memang agak jarang Tapi kebetulan Pernah uji SDM Jadi Revisinya mahasiswa kan Mereka selalu kirim ke saya lewat email Jadi saya masih ada Jadi saya masih ada arsipnya Tapi kalau pemasaran saya gak ada Jarang sekali Jadi lihat nih Yang anak keuangan tetap Fokus mendengar ya Variablenya X1 nya fasilitas X2 nya lingkungan kerja X3 nya kompensasi Variable Y nya adalah Loyalitas Ini Y1 Y2 nya kinerja karyawan Jadi memang Variable itu Lebih enak Kalau Y nya ada 2 Itu lebih bagus Biasanya Dan penguji pun Kasih nilai Biasanya lebih tinggi Kalau Y nya ada 2 Nah ini pembimbingnya Bu Ayu ini Nah kita lihat Dari bab 1 dulu Sama kita menceritakan Tentang hal yang umum dulu Disini dia cerita tentang Indonesia sebagai negara maritim Ya kan memang betul ya Indonesia kan negara yang Dari banyak pulau Jadi Pernyataan ini Tidak mungkin bisa dibantah Oleh orang lain Sama seperti yang di Keuangan tadi Bahwa perusahaan itu Membutuhkan laba Atau profit Itu tidak mungkin Bisa dibantah oleh orang lain Nah jadi Kalimat pembuka itu Harus kalimat yang seperti itu Baru dia cerita Kebetulan perusahaannya Bergerak di bidang kargo ya Dia ceritakanlah Data armada pelayaran Indonesia Cuma sayangnya Sampai 2020 ya Harusnya bisa dapat lebih nih Karena dia kan Ujian 2023 Setidaknya bisa dapat data Sampai 2022 Cuma gak dapat Tapi kalau memang Hanya bisa sampai 2020 Ya seperti yang Keuangan tadi Di belakang sumber ini Kita tulis dalam kurung Diakses pada website ini Pada tanggal sekian Jadi lebih jelas Dan lebih funded Jadi kalau disini Kita lihat fenomenanya Naik Tiba-tiba turun Ya kalau kayak ini sih Sudah jelas Alasannya karena covid ya Tapi sebaiknya Hindari menggunakan Alasan karena covid Berikutnya Data perusahaan Akutan laut di riau Ini menjadi fenomena khusus Kalau yang tadi kan Umum yang ini Karena kita Bahasnya Indonesia Kemudian kita khususkan Ke riau Fluktuasi Dia rupanya Ceritalah fenomenanya Ada fluktuasi Baru nanti Kita lihat ke bagian Fenomena Fokus Yaitu kinerja PTSPB Selaku objek penelitiannya Rupanya dari sini Kita lihat Selama 5 tahun terakhir Untuk yang baik sekali Sempat turun Lalu stabil Untuk yang baik Ya fluktuatif Untuk cukup Fluktuatif Untuk kurang juga fluktuatif Harapan kita kan Kalau kita bicara Fenomena Yang terjadi Dengan yang harapan Berbeda kan Kalau kita lihat Dari sini kan Harusnya Yang skornya baik sekali Itu terus meningkat Tapi rupanya Sepat turun Tapi stabil Ya ini kan Kita tidak mengharapkan Seperti ini Yang kita harapkan Adalah kinerja Yang kategori baik sekali Selalu meningkat Setiap tahun Itu fenomena ya Jadi ceritalah disini Beberapa paragraf Kemudian Barulah kita Nah Kebetulan Y nya 2 tadi ya Yang tadi kan Y2 nya adalah kinerja Y1 nya adalah loyalitas Nah disini kita lihat Rupanya Ada juga ya Karyawan Yang keluar-keluar Dari perusahaan Berarti loyalitasnya Ada fenomena disini Karena perusahaan Harapannya Karyawannya tetap loyal Tetapi faktanya Yang terjadi Karyawannya keluar Berarti Ada permasalahan Pada loyalitas Jadi ini sudah bagus Datanya Nah jadi Variable X1 nya Tadi kan fasilitas Ceritalah dia Tentang fasilitas disini Kemudian Dia ceritakan Menurut Avandi Oh sorry Ini dia langsung ke Variable Hingungan kerja ya Kemudian dia Bercerita tentang Kompensasi Nah disini Dia ceritanya Menurut penelitian Si ini Ini Ada pengaruh Loyalitas terhadap Kinerja Namun Bertolak belakang Dengan penelitian Ini Yang menyatakan Tidak terdapat Pengaruh Loyalitas terhadap Kinerja Nah disini Sudah cerita Research Gap ya Jadi masih sama Seperti penelitian Keuangan yang tadi Research Gap Ceritakan di bagian Bab 1 ini Ini semua Research Gap nih Ada kutipan-kutipan Ini ya Barulah Berasakan latar belakang Ditulis penelitian Berjudul ini Lumusan masalah Tujuan Sama manfaat Sama sistematika Masih biasa Nah sebelum Masuk ke bab 2 Ada yang mau ditanyakan Belum Pak Tidak ada Pak Oke kita lanjut Untuk bab 2 Di SDM Ya sejujurnya SDM bukan bidang saya Tapi saya Lumayan bisa lah Nah untuk SDM ini Nanti kita lihat Teorinya Biasanya diawali Oleh teori manajemen Lalu teori manajemen Sumber daya manusia Dan selanjutnya Cuman untuk beberapa Variable Seperti variable Kepuasan kerja Itu ada teorinya tuh Kemudian teori motivasi Juga ada teorinya Yang paling terkenal Kalau untuk motivasi kan Teori Abraham Maslow Teori Hesberg Teori XY Gitu Nah seperti di Keuangan tadi Kalau kita mau tahu Variable ini Cocoknya pakai teori apa Kita lihat Di jurnal penelitian Yang jadi rujukan kita Mereka pakai teori apa Ya kita ikuti teorinya Asalkan Cocok dengan variable Kita pilih Kalau misalnya Teori kepemimpinan Kan cukup banyak tuh Teorinya ya Kepemimpinan PN Goal Teori Kepemimpinan Yang dari lahir Terus ada Teori kepemimpinan Transformasional Dan selain-lainnya Nah untuk yang SDM sama pemasaran Yang terpenting itu adalah Ada Indikator Jadi indikator kinerja Ada tujuan Ada standar Umpan balik Blah-blah-blah Ini semuanya Harus sama dengan Nanti ada di bab 3 Tapi nanti saya jelasin Nah jadi Ini mulai dari Y2 dulu Tentang kinerja Baru Y1 Tentang loyalitas Tetap nanti ada Indikatornya ya Seperti ini Untuk Ifani yang Keuangan Kebetulan kan Keuangannya tuh Pakai data primer Jadi urutannya Tetap seperti yang SDM ini ya Ifani Tetap harus pakai Indikator Untuk jelasinnya Kemudian Fasilitas Ini kan X1 Kemudian Likungan kerja Ini X2 Tetap konsisten Ada indikatornya juga ya Kemudian ada Kompensasi sebagai X3 Ini teori-teori Kemudian ada Indikatornya Kemudian penelitian Terdahulu Kemudian Membangun hipotesis Masih sama Kita pakai logika Berpikir kita Kenapa Fasilitas bisa Berpengaruh Ke loyalitas Didukung oleh Penelitian terdahulu Kemudian Tidak didukung oleh Penelitian terdahulu Juga Barulah kita tulis Ada pengaruh Fasilitas Terhadap loyalitas Lanjut Terus Sampai Hal Yang keberapa Baru Berikutnya Kita bikin kerangka Nah Karena pakai data primer Maka gambarnya bulat ya Kemudian masuk bab 3 Dapat waktu penelitian tuh Sama Bisa ambil dari kakak kelas punya Populasi sampel juga Ambil dari kakak kelas juga Kita copy paste aja Gak apa-apa kok Tapi yang penting Tahunya Jangan terlalu lama ya Kemudian Operasionalisasi variable Nah ini saya cerita tadi Bahwa Kalau di bab 2 Indikator Enerja itu Ada 9 Berarti Di sini Indikatornya juga harus 9 Nah kalau kayak fasilitas Tadi di bab 2 Fasilitas indikatornya ada 6 Maka Di bab 3 Di bagian operasionalisasi variable Indikatornya juga harus ada 6 Jadi konsisten Nah untuk yang Pemasaran sama SDM Caranya gini Ketika sudah buat indikator Harus ada pernyataan namanya Dan satu indikator itu Sebaiknya ada 2 pernyataan Kenapa harus ada 2 Karena begini Katakan Indikator Sorry Katakan pernyataan pertama ini Tidak valid Ada sadangan Yaitu yang nomor 2 Baikkan kalau kalian Hanya punya 1 pernyataan Kalau ini langsung tidak valid Ya sudah Langsung habis Indikator ini Tidak bisa dipakai lagi Makanya lebih baik Minimal ada 2 Kemudian Variable indikator Pernyataan sumber Dan skala Untuk yang SDM Sama pemasaran Memang agak lebih banyak Kerjanya disini Cuma nanti Kalau olah data Lebih enak yang SDM Sama pemasaran Jadi masing-masing Ada kelebihan Dan ada kekurangan juga Jadi seperti itu Jenis sumber data Ini sama Gak ada masalah Teknik pengumpulan data Jelas dokumentasi ada Observasi Questionnaire Kemudian ada instrumen Skor 1 Sampai skor 5 Analisis data Ini ada Deskriptif tanggapan responden Validitas Reliabilitas Metodenya terserah Mau pakai apa Silahkan Yang penting ada rujukan Cuma biasanya Masih mahasiswa lebih senang Pakai smart PLS Ya gak apa-apa Yang penting data itu Bisa selesai diolah aja Skripsi yang bagus itu Kan skripsi yang selesai Kemudian Analisis jalur Silahkan lah Ambil dari punya kakak kelas Gak masalah Yang penting Nama variable-nya Jangan lupa diubah Kemudian Satu hal lagi Yang terpenting Untuk yang SDM Sama pemasaran Kalian harus Sediain angket Nah disini Tulis angket kalian disini Di lampiran Setelah daftar pustaka Ini identitas responden Kemudian Petunjuk pengisian itu wajib ya Nah cuman Oh ya ini gak apa-apa Kalau saya biasanya pakai angka Ini satu Ini dua Tiga Empat Lima Nah gitu Nah tulis lah daftar pernyataannya Daftar pernyataan ini Ambil dari bab tiga tadi Tadi kan ada tuh Variable Indikator Sama pernyataan Satu variable Tadi ada yang lima indikator Ada yang enam indikator Bahkan ada yang sembilan indikator Tadi Kemudian Masing-masing indikator tuh Minimal dua pernyataan Jadi kalau kita lihat Variable ini Ada sebelas pernyataan Ini gak salah Tadi ada enam indikator kan Atau berapa tadi Saya lupa Yang jelas Minimal dua Jadi untuk X2 X3 Y1 Y2 Ini juga ada semuanya Jadi Sebaiknya langsung dilampirkan Supaya nanti ketika kita Seminar proposal Losen penguji bisa cek Apakah Indikator di bab dua Sudah Sinkron belum dengan Indikator di bab tiga Kemudian Pernyataan di bab tiga Apakah sudah sinkron Belum dengan Lampiran angket Karena kalau belum sinkron Itu nambah kerja kita Jadinya kan Kita harus cek lagi Rujukannya Perbaiki lagi angketnya Dan kalian tahu Kalau nyebarin angket Lama Butuh waktu ya Gak bisa langsung dapat Jadi kalau bisa Udah langsung rapi disini Semoga aja Tidak ada perubahan variabel Di waktu Jensen Pro ya Oke Waktu kita tinggal tujuh menit Kira-kira ada yang mau ditanyakan Oke Yang bimbingan saya Anjali Tadi belum ditanya Anjali gimana Apakah ada kendala Apakah ada kendala Anjali Anjali belum ada kirim Belum kok Kapan mau kirim Agung gimana Agung Sejauh ini aman Pak Aku terakhir sudah kirim ya Oh iya Semalam ya Saya sudah kirim Cuma belum mungkin Belum sempat koreksi Bapak Iya Malam ini saya usahakan ya Baik Pak Terima kasih Apalagi bimbingan saya ya Silvana Gimana Silvana Perkembangannya Oh udah kirim ya Tadi jam 2 ya Oke Nanti saya cek Silvana udah kirim Pak Iya Jam 2 tadi ya Nanti saya cek Iya Pak Ada kendala Silvana Belum ada Pak Oke Vivi Alfina gimana Ya kok masih Buat yang kemarin Yang udah Tempat kirim ke Koko Silvana semalam udah Saya email ya Eh sorry Vivi Vivi semalam udah Saya email ya Sudah Pak Sudah diperbaiki Lagi coba Dibuat sih Kalau bisa bab 2 bab 3 Sekalian nanti sekalian ya Jadi biar gampang Saya ceknya Oke Yang bimbingan saya Udah saya panggil satu-satu ya Yang bimbingan saya Ada yang belum dipanggil Bewa Bewa udah tadi Oh ya maaf Pak Untuk Punya Bewa udah di siapa Utew ya Oke Menunggu Banyak antrian soalnya Apalagi bentar lagi Mau bimbingan PKR Banyak Tapi sejauh ini Masih bisa terhandle lah Karena tahun lalu kan Bimbingan skripsi Sama bimbingan PKR Berbarengan juga kan Masih bisa lah Oke Yang di luar bimbingan saya Ada yang mau bertanya Ya makasih bewa Yang di luar bimbingan saya Ada yang mau bertanya Faber gimana Faber Belum ada kok Rima ada yang mau bertanya Belum ada Pak Yang bimbingan Pak Tafib Ada Saya gak hafal Yang bimbingan Pak Tafib Siapa aja nih Luster bimbingan Pak Tafib Ferry juga ya Iya Pak Ada mau tanya Ferry Itu kalau Pak Tafib Susah dihubungi Kalau mau diskusi Sama saya gak apa-apa Oke siapa Tapi tetap Kalau sesuanya Pak Tafib Bukan saya ya Oke Pak Pak izi bertanya Pak Iya Rima Saya kan bimbingan saya Pak Andi Pak Siapa? Pak Andi Kenapa dia? Saya berkomunikasi Sama Pak Andi Cuma direct-direct doang Cet kami Pak Gimana solusinya Pak? Ya gimana Kamu bisa jumpai dia Gak ada solusi lain Tapi Cik saya direct terus Pak Kan kamu tau kan Jakwal ngajarnya kan? Harus Jumat aja kemarin Semester 6 Pak Maksudnya untuk semester yang ini Jakwal ngajarnya nanti Kan bisa cek di ruang akademik tuh Ngajarnya hari apa Jam berapa Di ruangan mana kan? Ya Pak Ya jumpai lah Dia di saat Momen itu Pasti dia ngajar kan? Gak mungkin ya Kak ngajar Cuma gak tau online Atau offline Baik Pak Ada lagi yang mau tanya? Ini zoomnya tinggal 2 menit Maaf Pak Saya mau Tanya record ini Nanti Bapak Upload ke Youtube ya Pak Iya Oke boleh Soalnya mau lihat yang tadi Diulangi lagi Ini ada yang salah tadi Iya gak apa-apa Saya gak tau juga ya Apakah yang saya jelasin ini Belum tentu sesuai dengan Pembimbing kalian ya Cuma ya sekedar aja Kan sharing-sharing cerita aja Untuk nambah wawasan Kan sekalian itu Saya bimbing Masiswa bimbingan saya juga Oke Pak Ada lagi yang mau tanya? Tinggal 1 menit Yang sama Pak Tafib Itu coba kalian WA di grup Tanya Setting janjian waktulah Mau kapan jumpa Jadi gampang Bimbingan langsung sekaligus ya Kalau sama Pak Tafib Bimbingan wajib Bawa bahan yang sudah di-print Di kertas bekas aja Gak apa-apa Oke Saya rasa Sudah cukup ya Jadi Kita diskusinya Singkat pada jelas ya Tapi mungkin Saya jelasin agak cepat Karena memang kejar waktu Nanti kan ada rekaman zoomnya kok Oke saya Akhir ya Pertemuan kita Terima kasih Bagi Masiswa bimbingan saya Walaupun yang bukan Bimbingan saya Yang sudah hadir Semoga nambah wawasan kalian ya Terima kasih Selamat nolong